iya dikasih aku 300 sisanya dibawa kabur dibawa kabur sama sama event itu tadi anakmu kenapa anakmu mau apa aja aku dijual siapa bilang dijual yang betul Vy iya Bang dijual sama siapa sama Polores tuh yang betul Mak tetep dibilangnya dijual Mak mana ada dijual jadi ini emang yang betul nih ya Oke apa Oh ini seru nih muka ambil anakmu anakmu habis itu muka bawa kemana muka bawa kemana anakmu kemana anakmu nanti habis itu mau kemana kele kalian jalanan jadi Assalamualaikum guys Oke jadi sekarang aku duduk bersama si Evie ya kan ini makin banyak permasalahan dan rumit mengenai yang katanya yang katanya apa apa dia banyak bohongnya ternyata apa apa kenapa kenapa ini abang panggil eh bukan abang panggil kau dibawa sama mati ke sini tahu kau apa bercakap lah kau dijemput mati dimana lampu merah ngapain kau lagi duduk lagi duduk kau tahu permasalahannya apa kau dibawa kemarin apa masalah apa masalah itu masalah apa anakku anakmu kenapa anakmu mau apa aja aku dijual siapa bilang dijual yang betul Vyabau dijual sama siapa sama polores tuh yang betul Mak tetep dibilangnya dijual Mak mana ada jadi ini emang yang betul nih Oke guys jadi hari ini ini memang gara-gara video tentang si Evie mengenai katanya anaknya yang dijual yang baru lahir jadi tadi aku udah koordinasi juga sama Pak Guyuban Nias ya tahu kenal siapa itu yang tadi nelpon abang katanya Paman Gauh pamanmu iya 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 jadi betulnya itu anakmu dijual katanya betul apa betul dijual kayak gimana ini bahaya ini yang jual siapa yang jual siapa miku ini lagi eh bukan suami lah kalau udah eh memangnya dia yang jual Oke guys jadi daripada banyak-banyak gimana nanti dia akan aku bawa dan aku pertemukan dengan anaknya ya anakmu sama siapa Bapak itu siapa namanya tapi kenal kenal katanya kau udah tinggal di rumahnya pernah tinggal ya kayak mana Mak aku jumpain aja lah ini Mak jadi Oh gratifikasi yang bener ini jangan mendengar hanya kata MPF ini agak-agak iya 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 sebentar mak jadi macam mana nih kok bisa mama jemput nih masalah video gimana gimana ceritanya mak iya tadi mama lagi ngurus itu pulang dari basnas sampai bantuan dari basnas kan terus memang jam 6 subuh tadi udah ada orang yang merasa nggak nyaman lah dengan video peri itu Oke yang enggak nyaman siapa nih bidan-bidan ya jam berapa mereka datang hari jam 6 pagi Oh mak oke mak terus mereka nggak nyaman karena bidan itu karena disitu kan ada bahasa peri kalau pengakuan epi epi ditinggal di rumah bidan itu kan ya padahal enggak bidan epi yang gendong anaknya diantar sampai ke rumah ibu yang mengal mengasuh anak epi terus itu itu bilang gini epi kamu tinggal sini aja sama-sama kita asuh anak ini daripada kamu di jalanan sama dengan bahasa emak nolong dia dulu tapi bahasa kita ini kan kadang sama ada di salah artikan itu nah berapa hari dari situ udah kabur mereka kecarian kemana-mana nggak ada dia dikumpain di lampu merah pun nggak ada dia bukan ditinggal di bidan Mak bukan di tinggal di rumah kami justru aku yang mengantar mereka sampai ke rumah merawat baby-nya ini ini dirawat emak ya rawat bukan dijual jadi macam mana kau bilang kau dijual anak dijual mau berarti kasih duit 2 juta katanya tadi empat juta untuk ngomong pamanmu tadi untuk malah juga maku juta tuh dari mana 4 juta tadi kata lu abang kata untuk ngerawat untuk bayar bidan itu dia studiakan sama untuk bayar bidan samantul kasih demu mungkin jadi jelas nih aku ya lanjut ini bukan bidan lanjut ini karena bidan itu cuman membantu yang namanya pasien mau melahirkan pasti dibatukan Iya terus anak jenny pun lahir prematur loh bukan normal bukan masih kurang bulan kayaknya Oke kasih ini kita kayaknya duduk kita nih agak-agak gimana karena kita di di kursi bundar ya bulat jadi mati duduk sini ya gini segitiga jadi Oke cerita-cerita lama ini biar biar jelas gitu ya kan soal ini menyangkut sensisi bayi nih penjualan bayi ini bahaya kamu jadi abang bawa gua nanti jumpain mereka dan kau lihat sendiri apa permasalahannya ya memang diko bilang anakmu di Hah diapain kamu ngomong-ngomong yang betul-betul ini betul-betul kok enggak kau apa mesin ke Yayasan kau nanti bener harus dibakar ya mau apa ke Yayasan kau kau maka biayasan mau nggak biaya sana di GJ mau orang dengan gangguan jiwa mau nggak lah mah makanya kau bantu-bantu aja di sana bantu-bantu mereka di sana mau mau dia biar aja gitu betul kok mau biar orang-orang saya apa bantu-bantu Ode GJ di sana bantu-bantu bisa malam banget depan kau di jalanan kalau mamak jadi relawan itu mulia kamu bisa bantu-bantu di sana sama ada lah ya Oke Oke guys masa yang jelasnya nih aku mau bawa si Epi jumpain baby-nya apa Oh ini seru nih mau ambil anakmu anakmu abis itu mau kau bawa kemana mau kau bawa kemana anakmu bawa kemana anakmu entar mau kau ambil anakmu nanti habis itu mau kemana kalian jalanan ngelang jadi dikos dikos mana dia tinggal dikosnya ada kunci mana kuncinya ini kuncinya kosku Oh oke mau korawan anakmu bisa-bisa yakin dia cengis-cengisan ini agak-gak lain ku tengok kau ini kenapa kau nengokin si Putra dari tadi cemburu 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 dia rupanya lama mata cemburu aku mau tapi ngapain kau nengokin dia lu aja ya Mak di cemburu nih enggak hati lah panasnya hari ini panas hati lagi Oke guys ini ada mantan kan suaminya ada di sini juga cuman enggak kita masukin video nih biar clear semua ya kan permasalah permasalahan anak yang katanya dijual jadi si Putra kan udah nikah lagi ya kan jadi dia tadi melihat istri si Putra udah sering kau ketemu sama mereka dari kemalar sering kau lihat Putra sering aku lewat enggak pakai motor jadi gimana perasaanmu bebek aja bebek aja bebek aja si Putra udah menikah lagi kau udah sama yang lain jadi panas nih enggak kalau panggil ya enggak salah ya ya evi kau lihat Putra gimana sekarang abang candain oke guys yang jelasnya ini kita jumpain si evi dengan anaknya dan beserta yang ngerawat biar enggak ada salah paham ya kan udah mah ada yang mau sampaikan mak kira-kira tuh jadi kok aku disuruh datang kemarin apa ini masalah ini Oh jadi aku disuruh kemarin nih coba abang ada kerjaan juga gara-gara kau abang suruh kemarin nih nah kau pun tiba-tiba udah ada di sini dijemput ini rumahnya ke polisi kita ya apa ya kok bilang anakmu dijual kok bilang anakmu dijual iya iya setelah iya sudah misi gua pikir main-main Hai betul ya betulnya Betulnya ini ya kok mandi dululah kalau juga jadi mandilah whose iyalah Cet-ceet lima cuaca Oke guys, sampai disini dulu video kali ini yang jelasnya aku mau bawa si happy dan kita jumpain sama anaknya dan kita ketemui juga dengan Pak Guyuban Nias karena dia orang Nias ya gitu ya kan biar pas nih biar enggak ada diduga-duga dijual betul tidak seperti itu Oke aku percuma berada di rumah mati-matik paten laut ya mana mati nggak nampak dari sini nampak dari sini hijau mati kayak daun mangga hijau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh